Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara aku semuanya Dimanapun berada Yang Ingin mempelajari Dinamo-pasing cuci Bagian pengering atau bagian pencuci Itu sama ya Jadi ingin mengetahui Ini tanda-tanda yang mengetahui Gulungan kipas angin konslet Udah ganti kapasitor Udah ganti bosing Tapi tidak berputar alias Berdengung atau muter Tapi panas atau muter lambat Tidak normal Terutama kita akan cek dulu dari gulungannya Gulungan itu Kita harus matahui Lewat tester Skala x 1 Tester x 1 kita akan ukur Dari 3 kabel 20 lebih Ini 10 Kenapa ada 20 Kok ada 10 Ini udah ada perbedaan yang sangat jauh Ini 20 Ini 10 Jadi ini ada perbedaan Yang dari tester ini sangat jauh Seharusnya 20 atau 25 Ini 20 25 ini benar Seharusnya seperti ini Kenapa ada 2 kapasitor Ini kan kapasitor merah Kapasitor kuning Yang berbeda adalah Strum Dari 2 kapasitor Diukur jumlahnya ke 10 Seharusnya 2 kapasitor diukur jumlahnya 50 Ini tanda-tanda Dinamonya konslet Jadi cara mengatasnya seperti ini Kita ukuran karena ini Dinamo konslet Nanti setelah diperbaiki Kita perhatikan gulungan Cara normalnya Kalau masih kurang paham juga Ya ada Dinamo Pencuci Atau pengering yang normal Coba diukur Menjadikan suatu patokan Jadi kalau punya patokan Otomatis kan kita paham Yang kita Ambil kesimpulan Untuk membuktikan Dinamo konslet Nggaknya Kan ada viewsnya nih Kalau views itu Pasti nyambungnya 2 lilitan Penggabungan Antara luar dan dalam Ini kita udah putus Udah tidak nyambung Jadi antara kutub luar dan dalam Otomatis nggak nyambung Nah saya akan bertanya nih Sama yang nonton nih Ini kalau yang dikerok ini Terus saya tester Kira-kira hidup atau mati Seharusnya Seharusnya cara normal Hidup atau mati Mungkin ada jawab hidup Ada jawab mati Ini seharusnya mati Karena udah dipisah Ternyata testernya Mengatakan hidup Berarti Gulungan ini Konslet Atau shot Atau induksi Antara kutub luar dan dalam Itu ada aliran listrik Menjadikan gulungan ini Motor lambat Atau gulungan panas Setelah diganti kapasitor Ganti bosing Masih tetap panas Jadi sebelum melangkah Ganti kapasitor Ganti bosing Kita cek dulu dinamonya Itu sangat penting sekali Gimana biar tahu Dinamonya Konsep atau enggak Kita punya patokan Makanya Tadi saya jelaskan Apabila ada mesin cuci Gulungannya bagus Normal Kita ukur Dan kita punya tulisan Secara normalnya Bagaimana Dari setrom Ke kapasitor Jumlahnya berapa Jumlahnya berapa Ya kan Terus dari kapasitor Muter kanan dan kapasitor Muter kiri Jumlahnya berapa Itu kan menjadi patokan Jadi caranya mencari Dinamokonstret Seperti ini Tadi sudah tahu Gulungannya Konstret Karena gulungan kawat Luar dan dalam Diukur Menggunakan Tester itu hidup Berarti ada aliran listrik Antara kutub luar dan dalam Jadi setiap kutub ini Terdiri dari dua lilitannya Liter kecil dan liter besar Jadi kita akan mencari Yang Tanda-tandanya hitam Tanda-tanda hitam Kita pisahkan dulu semuanya Ini gulungannya Gulungan tembaga Bukan monium Atau merah kapan Mesin cuci Kita masukkan Tagurinya Kawatnya besar Kita akan melihat Mengontrol Biasanya ada Tanda-tanda Hitam Atau Kebakar Namanya Konstret Otomatis kan Induksi Pada perjikan Api Biasanya melarikan Perjikan warna hitam Antara kutub luar dan kutub dalam Yang ada Pembatasnya ini Ternyata Tidak ketemu Nah kalau tidak ketemu Nah kalau tidak ketemu Jadi seperti ini Ini ada dua lilitan Yang terutama lilitan luar dan dalam Sudah kita mengetahui Ini adalah konslet Hidup Seharusnya tidak hidup Tapi ternyata ini hidup Jadi ini adalah bagian luar dan bagian dalam Jadi setiap kutub penyebrangan ini kan ada empat kutub penyebrang itu adalah satu kutub satu ke kutub yang lain itu ada satu lilitan Nah ini ini kutub satu ini keluarnya kawat dan ini jalurnya lewatnya kawat nyebrang namanya nyebrang itu ya liwat nyebrang ya jalur kutub satu ini keluar keluarnya kebaru yang masuk keluar jadi yang nyebrang ini akan saya potong Kita akan tes dulu mungkin ini kutub yang ini yang konslet ini kalau udah dipotong masih hidup juga berarti bukan yang ini Kita potong dulu nih ya menggunakan tang boleh menggunakan gunting boleh Nah kita kerok Setelah kerok kita tes Mati Berarti bukan ini ya Kutub ini tidak induksi Nah kita pindahkan ke kutub yang lain Kita bagian luar ya Nah kita mencari bagian luar Oh yang kutub yang sebelahnya nih Kutub yang ini ternyata Jadi kutub ini juga ada yang nyebrang ya kan nyebrangnya kemarin nih Kutub ini ada yang nyebrang juga ke kutub sebelah Nah ini udah kelihatan kita tinggal putusin Setelah kita putusin kita kerok Yang tester satu kok kutub luar Bagian luar ini bagian dalam tidak Ini tidak berarti yang ini tidak salah lagi Kita kerok Kita kerok setelah kita kerok lalu kita tester Oh iya betul masih hidup juga Berarti dua kutub ini aman Nah tinggal kutub satu lagi ini ada penyebrangan antara kutub ini nih Kutub sebelahnya Jadi supaya tidak kita tidak kehilangan jejak Kita sambungkan kembali Supaya ini kalau yang pemula terkadang bingung nyambung-nyambungnya gitu ya Ini kemana-kemana lupa ya kita sambungkan dulu Karena ini udah dinyatakan aman tidak bermasalah kutub yang dua ini ya Tinggal dua kutub lagi nah tinggal dua kutub kita mastikan satu kutub ini mana nih yang nyambungnya Entah kutub ini dua-duanya ini mana nih Ya masih nyambung Tester sebelah masih di luar ini tidak Ternyata yang ini nah nih Kutub yang akhir Kutub yang akhir ini ya Akhirnya ketemu juga kutubnya yang konsetnya disitu ya Nah ini yang tadi kita putus Sebenarnya kalau dibahas ya benar juga ya Putusnya sia-sia Tapi kalau tidak diputus kita tidak tahu mana yang konset mana yang tidak kan gitu Dibahas sia-sia dikerjakan sia-sia Tapi kalau nggak mungkin ya kita tidak tahu Gimana mau tahu kutub yang konset antara empat kutub ini kalau tidak seperti ini caranya gitu ya Itulah cara yang cara sederhana ya ribet Tapi dipasti berhasil gitu Ribet tapi dijamin berhasil Daripada praktis tapi tidak berhasil Ya kan kita mencarinya kan keberhasilan bukan dari praktisnya Kalau ada yang praktis yang berhasil ya ganti bulungan Beli baru ya Itu ya praktis yang berhasil gitu Jadi nggak ribet-ribet cari yang putus Ya tinggal pilih aja Nah kita sudah mengetahui yang kutub ini nih yang konset ini ya Kita akan buka lagi tester Ini sebelah sini yang konset ya Kita buka lagi Kita nyatakan supaya jelas betul Kutub ini yang konset ini ada dua Dua lilitan ya antara luar dan dalam Kita pisahkan dulu yang dua lilitan Kalau mitra saya ini adalah Ada ya ada Bukan ada tapi ada lilitan yang dalam mitra saya yang putus Jadi Saya coba akan putusin dulu Ini kan dua lilitan kecil yang kecil dan besar Jadi antara kecil dan besar ada kawat yang nyebrang Nah nyebrang kawat itu men satu Nyebrang kawat itu apa Ya diperhatikan lagi lah videonya supaya jelas Nyebrang kawat itu ada satu lilitan Dari kawat lilitan yang kecil Terus ke lilitan besar itu ada satu kawat lilitan Mungkin yang bisa putus ini lilitan yang kecil ini Karena lilitan besar saya lihat aman Tidak ada kelihatan berjika nabi Karena satu lilitan yang lilitan kecil itu kan Nempel ya Nempel satu rumah dengan lilitan yang luar Yang kecil yang di dalam itu satu rumah dengan Satu lubang dengan lilitan yang ada di bagian luar Nah kita akan dekatkan lagi Kita akan dekatkan ini pengeluaran kawat Kabel warna merah Dan ini nyebrangnya kawat antara kecil ke besar Jadi yang kecil ke besar ini akan saya putusin Nah putusin Sudah putusin lalu digerok Yang saya ambil lilitan yang besar Kita coba dulu Ini hidup atau mati Ternyata mati Alhamdulillah benar ini ya Berarti tidak sia-sia Berarti yang merah ini yang Nah kan lilitan kecil Lilitan kecil ini yang konsulat ini Kita buang aja nih Jadi saya tidak gunakan Lilitan yang kecil kita potong Kabel warna merah ini bermasalah Lilitan keluar kabel warna merah Nah ini akan saya potong Karena itu kan hidup sama bagian luar Induksi Bahasa induksi ada bilang konslet Ada yang bilang katanya shot Ya itulah macam-macam Namanya pemahaman orang Ilmunya masing-masing Kita akan ganti Warna merah yang tadi kita putus Kita sambungkan Kemari Menjadi lilitan yang besar Jadi lilitan yang kecil saya tidak Tidak Bukan tidak gunakan Sudah saya putusin Karena sudah hidup ke lilitan bagian luar Nah kita putusin Setelah kita putusin Yang ini udah Oh ini kita sambung dulu nih Yang tadi apa namanya Kita putusin ya Kita sambung Solda dulu Jangan sampai lupa ini Nah kita sambung dulu Kita solder Untuk meyakinkan Untuk meyakinkan ini Berhasil atau tidak Kita testar dulu nih Mati ya Mati ini berarti benar Berhasil Yang tadinya hidup Sekarang udah mati Yang tadinya mati Sekarang udah hidup Kan jadi kebalikannya seperti itu ya Kita kembalikan lagi semula Sambung ke Vius Mungkin bagi yang pemula Yang baru mengenal Belajar Mungkin agak ribet juga ya Nah ini kita akan ukur Ukuran normalnya itu Seperti ini ya 50 25 Kita lihat 50 Ini mas seharusnya 50 Seharusnya Jadi 25 tambah 25 Ya 50 gitu kan 25 tambah 25 Jadi 50 Nanti kadang ada yang saya jelaskan Saya ucapin banyak yang bingung Seperti ini nih Ya Ini 25 Ya kan Nih nih Sama nih 25 25 sama 25 Jika 50 Kalau diukurnya seperti itu Sanorma Kalau sebelumnya tadi kan diukur Jumlahnya kan 10 Jadi Tambah-tambahannya Tambah-tambahan Daripada rumus itu Termasuk kata gurim Itu saya rumus juga Jadi kapasitor itu Kalau diukur Dua kabel kapasitor diukur Itu jumlahnya Itu lebih banyak Jumlah lebih banyak Karena metode ya Metodenya dalam Pengukuran Mesin cuci Pengering dan Pencuci Mesin air Itu sama Keluar kawatnya Empat Keluar kabelnya Tiga Yang nyambungnya Ke setrum Setrum kapasitor Dan kapasitor itu sama Dalam metode kerjanya Juga sama Muter ke kanan Ada yang muter ke kiri Tapi kalau mesin air Semua muternya Ke kiri Kalau ada di depan Kalau ada di belakang Yang muter ke kanan Pengering juga muter ke kanan Pencuci Muter kanan dan kiri Kalau pengering Dibuat muter kanan dan kiri Ya dinamanya panas Karena Lilitan Antara Bagian dalam Dan bagian luar Itu beda Tapi kalau pencuci kan sama Ini pencuci Jadi kenapa pencuci itu Bisa muter kanan dan kiri Tidak panas Karena lilitan luar Dan lilitan dalam Itu jumlah sama Kawat dan Ukuran yang sama Makanya Bisa muter kanan Dan muter kiri Dinamanya tidak panas Kalau pengering Kita muter kanan Dibuat muter kiri Dinamanya panas Alhamdulillah sudah selesai Kita tinggal praktek Tinggal patah Tinggal pasang Ini prakteknya seperti ini Ini jangan lupa nih Ada apa namanya Pelornya Keling bawah Kalau yang masih bingung Masih bingung Itu cara Mengatasinya Dari komentar Banyak banget ya Pengen belajar Saya habis kipas angin Pengen tahu Memperbagi kipas angin Memperbagi mesin cuci Itu banyak sekali yang komentar ya Jadi saya Tidak Menjadikan suatu guru Janganlah Jangan menjadikan saya Sebagai guru Saya sebagai Apa namanya Jembatan Kalau sebagai jembatan Otomatis Insya Allah kan Menyampe ya Kalau ada jembatannya Atau sebagai jalan Jadi jangan Anggap saya itu Sebagai guru Karena saya sendiri Masih Belajar ya Saya sendiri masih Belajar Dan Sama-sama Belajar Kalau ada yang bertanya Di komentar Silahkan Bertanya Kalau ada yang Pengen belajar serius Ya Diusahakan Dengan Apa namanya Persiapan yang serius Persiapan apa Dari ada Nama kesulitan Ada bingung Ada pusing Ada lelah Ada capek Itu suatu pengorbanan Jadi harus siap Segala-galanya Ini masih serap Kita ketok-ketok Ayo bawahnya ini Kita ketok Baru lancar Alhamdulillah Ini udah lancarnya Udah enak Jadi kalau Kita masang buat Masih serap Kita ketok Ayo bawah Mudah-mudahan Yang belajar Semuanya Dimudahkan Urusannya Dan ditambahkan Ilmunya Ditambahkan Pemahamannya Supaya Yang belajar Tambah semangat Semakin sering Praktik Insya Allah Akan semakin Sering paham Ya kuncinya Cuma satu Jangan Merasa Bisa Dan Mampu Semuanya itu Ilmu punya Allah Bukan punya kita Kita ini Tidak punya apa-apa Dan tidak bisa Apa-apa Setelah kita Sambung-sambungkan Kita tes Menggunakan Listrik Alhamdulillah Berputar Ini kapasitas Sebelah Berputar Kita pindahkan Kapasitas Sebelah lagi Juga berputar Berlawan Arah Alhamdulillah Tahno Kembali Dari putarannya Juga Sangat kencang Termasuknya Sudah berhasil Alhamdulillah Maaf Apabila ada Ucapan Gambar Yang kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati